Kita lanjut ke menghitung pengurangan pada pecahan Penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sebetulnya caranya sama persis Cuma kalau yang penjumlahan itu ditambah Kalau pengurangan ya dikurang gitu aja Artinya kita tetap harus menyamakan penyebut Dan kalau sudah Kalau beda Maka harus disamakan Kita mulai dari soal yang keberapa ini lah kemarin Kedua lah ini Nah antara 10A per 4 dikurang 3A per 6 Penyebutnya beda maka perlu kita samakan Jadi kita cari KPK nya antara 4 dan 6 Kita cari dulu kelipatannya 4 ini kan kelipatannya bisa 4 kali 1 4 4 kali 2 adalah 4 4 kali 3 adalah 12 4 kali 4 adalah 16 4 kali 5 adalah 20 Dan seterusnya Kemudian yang 6 itu ada 6 kali 1 adalah 6 6 kali 2 adalah 12 Nah sudah kita mau nih 12 adalah KPK dari 4 dan 6 Maka kita bisa gunakan Kita bisa gunakan angka 12 sebagai penyebut yang baru Karena penyebutnya berubah Maka pembilangnya juga akan ikut berubah Kita sesuaikan pembilangnya 12 dibagi 4 Hasilnya adalah 3 3 dikali 10A Hasilnya adalah 30A Ya kan Nah operasi hitungnya adalah kurang Jadi disini kurang Kemudian yang pecahan kedua 12 dibagi 6 Hasilnya 2 2 dikali 3A Hasilnya adalah 6A 30A dikurang 6A Per 12 30 dikurang 6 Ini kan kebetulan variabelnya sudah sama-sama A Karena variabelnya sama Jadi boleh kita hitung 30 dikurang 6 Hasilnya adalah 24A Berarti kan Per 12 Nah ingat Kalau misalnya pecahan itu masih bisa disederhanakan Maka disederhanakan 24 dan 12 ini bisa sama-sama dibagi 12 Kalau mau langsung Sama-sama dibagi 12 Kalau misalnya tidak bisa langsung Boleh juga disederhanakan Secara bertahap Misalnya dibagi 2 dulu Dibagi 2 Kalau misalnya atas dan bawah Bisa sama-sama dibagi 2 Nanti akan diperoleh hasil akhir yang sama Kalau misalnya kita langsung bagi 12 Yang dibuang ini 12 dibagi 12 Hasilnya adalah 1 Yang di atas 24 Dibagi 12 Hasilnya adalah 2 Jadi 2 persatu kan Hasilnya 2 2 dikali A Diperoleh 2A Nah Oke Itu Jadi caranya sama dengan Cara pada penjumlahan pecahan Kita lanjut ke soal yang selanjutnya Penyebutnya adalah 4 dan 8 Kita cari dulu KPK nya 4 ini kelipatannya sama kayak inilah 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya Nah Dan seterusnya Kemudian yang 8 Itu ada 8 kali 1, 8 8 kali 2, 16 Oh iya Oh iya sebetulnya disini sudah Langsung kelihatan lah KPK antara 4 dan 8 adalah 8 Nah jadi kita bisa gunakan angka 8 sebagai penyebut yang baru Karena penyebutnya berubah Maka pembilangnya juga ikut berubah Sekarang kita sesuaikan pembilangnya 8 dibagi 4 Hasilnya adalah 2 2 dikali 3 akar 2 Hasilnya adalah Iya 6 akar 2 Nah Kemudian operasi hitungnya adalah kurang Jadi disini kita kurangkan Kemudian 8 Dibagi 8 Adalah 1 1 dikali 2 akar 2 Hasilnya adalah 2 Akar 2 juga Nah ini tinggal kita hitung Kebetulan karena sama-sama akar 2 Jadi boleh Angka di depannya ini kita hitung Sumpah akarnya itu beda Itu tidak boleh dihitung lah Misalnya 6 akar 2 Dikurang 2 akar 3 Nah itu tidak boleh 6 dikurang 2 nya ini dihitung Karena Akarnya beda Jadi itu seperti huruf yang berbeda Variabelnya berbeda Ini karena sama Jadi boleh kita hitung 6 dikurang 2 hasilnya adalah 4 akar 2 Nah Kemudian per 8 Apakah masih bisa disederhanakan Iya bisa lah Jadi sama-sama dibagi 4 bisa nih 4 dibagi 4 1 Yang dibawah 8 bagi 4 2 Maka hasilnya adalah Bisa dituliskannya seperti ini 1 per 2 Akar 2 Atau Boleh juga Dituliskannya Akar 2 nya dikali 1 Jadi akar 2 nya Posisinya disini Akar 2 Per 2 Nah ini 2 jawaban ini Boleh aja Boleh yang ini Boleh juga yang ini Sama aja nilainya Sampai jumpa di video selanjutnya